Ini mengingkatkan, bahkan saya mengatakan ini ada tabir terselubung yang masih belum terungkap. Semoga dengan penuh optimisme sesuai dengan paparan yang disampaikan. Dan saya mengingatkan kembali bahwa semuanya demikian ada beberapa catatan. Dan saya kira sama dengan Bu Anies yang pertama, ini juga jadi pertanyaan kami di daerah respirasi yang ingin kami sampe. Dan kami juga akan menyampaikan target atau proyeksi sampai akhir tahun sehingga posturnya kira-kira akan seperti apa. Itu kami mohon menunggu sampai akhir tahun sesuai dengan siklus anggaran. Termasuk bukan karena kami menghindar ya pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum Bapak. Eh 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk baru, Bapak dan Ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian mulai dari Kem PPKF. Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok fiskal. Pada bulan ini kami harus menyampaikan ke Kabinet, pada bulan ini saya harus menyampaikan ke DPR. Nanti Undang-Undang APBN 2024 kan baru disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16... APBN 2025 ya? Saya bilangnya 2004. APBN 2025 baru akan disampaikan oleh Bapak Presiden yang sekarang, tanggal 16 Agustus. Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru. Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah Pak ya. Jadi dalam hal ini. Namun kami menyadari makanya kami tidak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan, oh sudah dibahas di Kabinet. Karena itu waktu kita ngomongin Kem PPKF itu baru postur besar Pak. Tapi kalau ada yang menyampaikan, oh tadi kita ngomongin makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak. Karena Kem PPKF kita belum ngomongin, boro-boro ngomongin belanja KL. Postur aja kan masih dalam bentuk range Pak. Iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya enggak bisa komentar mengenai makan siang gratis. Gitu. Itu aja. Karena enggak ada makan siang gratis. Kemudian Sebelum lanjut, masih kebetulan Ibu Menteri menyinggung Soalnya PKF dan rencana penyusunan untuk 2025 Di Undang-Undang Keuangan Negara Dan di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Disebutkan bahwa APBN disusun berdasarkan RKP RKP disusun berdasarkan RPJMN RPJMN ditetapkan oleh PEMBICARA 1